Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Jumpa lagi di channel Puspita 86 Kali ini saya akan Membuktikan Keistimewaan Daun kelor Pertama Kita siapkan bahannya Satu tangkai daun kelor Langkok makan Sendok makan Dan air secukupnya Juga Betadine Pertama-tama Pertama-tama kita Siapkan Mangkok Kita tuangkan Air secukupnya Kali ini saya akan Mencoba Menggunakan mie instan Kita siapkan Sepotong mie instan Setelah Mangkok diisi Air secukupnya Kita teteskan Betadine Lebih kurang Sepuluh tetes Kita lihat Warnanya Ke kuning Kemerah-merahan Setelah itu Kita Campurkan Mie instan Kita Aduk Kita aduk Setelah Setelah kita aduk Warna Air Air yang bening Tadi berubah Menjadi hitam Dan Mie instannya Juga berubah Menjadi hitam Nah Sahabat Hospital 86 Disini Saya akan Menunjukkan Satu Keistimewaan Daun Kelor Setelah Air berwarna Hitam Dan mie instan Juga berwarna Hitam Kita ambil Berapa Lai Daun Kelor Kita ambil Beberapa Lai Kelor Setelah itu Kelor Yang Sudah kita Ambil Kita Lomot Seperti ini Terima Lomot Terus Sampai Dia mengeluarkan Air Setelah itu Kita Masukkan Ke air Yang berwarna Hitam Setelah Dibari Campuran Betadine Dan mie Instan Kita Aduk Terus Setelah Setelah kita Aduk Beberapa Saat Kemudian Air Yang Hitam Dan mie instan Yang hitam Tadi Setelah Kita Beri Campuran Daun Kelor Setelah Kita Lumot Air Yang Hitam Dan mie Instan Yang Hitam Tadi Kembali Menjadi Putih Kembali Air Tadi Menjadi Jernih Dan mie Instan Tadi Menjadi Putih Kembali Nah Sahabat Puspita 86 Inilah Salah Satu Mempaat Dari Daun Kelor Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Puspita 86 Selanjutnya Jangan Lupa Tekan Tombol Stop Krep Dan Lonceng Sahabat Puspita 86 Itulah Mempaat Daun Kelor Untuk Kesehatan Tubuh Kita Terima Kasih Sampai Jumpa Di Puspita 86 Selanjutnya Selanjutnya